Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Tapin melaksanakan Hataman Al-Quran Bulanan yang mana kegiatan kali ini dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin pada beberapa waktu lalu. Kegiatan Hataman yang dilaksanakan usainya jam pelayanan turut mengundang penjabat Bupati Tapin serta beberapa kepala SKPD di Kabupaten Tapin. H. Fauzia selaku kepala DPMP TSP Kabupaten Tapin menyampaikan karena kesibukannya dengan beberapa agenda di akhir tahun ini, maka selama tahun 2023 telah dilaksanakan Hataman Quran selama dua kali, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang dapat digelar kembali kegiatan serupa dengan mengundang banyak kepala daerah di Kabupaten Tapin sehingga bisa semakin menggaungkan Al-Quran di Kabupaten Tapin. Untuk pelaksanaan kegiatan, kita membagi kepada seluruh ASN dan PTT kita untuk diberikan tugas masing-masing satu jus, satu orang. Nah, kalau kelebihan semuanya kita ada 47 orang, satu orang per jus, tapi tentunya dengan double ya, untuk setelah jus 30 mungkin dilanjutkan dengan yang 31 itu di jus pertama, jadi semua kebagian satu jus diberi waktu satu bulan. Dan untuk membacanya silahkan, mungkin di tempat kerja ataupun di rumah, dan kita minta informasi mereka kalau sudah selesai membaca, silahkan kepada admin kita untuk menyampaikan. Kalau betul, di 2023 sudah berapa kali Hataman ini? Untuk 2023, ya Alhamdulillah, mungkin karena kesibukan kita kembali shop launching, green launching itu, baru dua kali Hataman Quran. Dan kita rencanakan, insya Allah, di tahun 2024 kita akan rutinkan setiap bulan, sehingga untuk selama mungkin 12 bulan nanti kita akan tetap di bulan-bulan tersebut melaksanakan. Sementara itu, Muhammad Syarifuddin selaku penjabat Bupati Tapin, menanggapi dengan baik adanya Hataman Al-Quran yang digelar oleh DPM PTSP Kabupaten Tapin. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi contoh untuk seluruh SKPD yang ada. Kami tadi sangat mengapresiasi kemarin bagaimana PTSP melakukan Hataman Al-Quran di tingkat instansi mereka. Nah harapan kita nantinya semua SKPD yang ada di Kabupaten Tapin pun bisa mengikuti jejak dan langkah yang sudah dilaksanakan dari PTSP yang melakukan Hataman untuk kalangan para pegawai di lingkungan PTSP itu. Tim Liputan, Tapin TV